Saya percaya bahwa statement Natalius BG ini tidaklah mewakili keyakinan saudara-saudara umat katolik di seluruh Indonesia. Tetapi saya yakin bahwa ini adalah murni pendapat dia pribadi, mewakili kepalanya pribadi Natalius BG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam musyandara, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai saya banggakan, video kali ini saya akan membahas tweetan dari Natalius BG yang sedang rame menjadi perbincangan di Twitter. Apa yang dia tuliskan saya baca dulu. Sebagai orang katolik, saya mengecam Presiden Jokowi. Datang saat perayaan Ekaristi Maha Kudus di Altar Kudus. Bagaimanapun Jokowi, orang Islam, tidak elok masuk gereja saat misah, kecuali jika di halaman gereja, Anda bukan Tuhan Allah, ini rumah Allah yang kudus. Oke, itu tweetan Natalius BG ya. Tahu ya Natalius BG itu yang dari Papua kalau tidak salah. Sedang sangat rame menjadi perbincangan. Yang pertama, ingin saya komentari, dia mengatakan sebagai orang katolik mengecam Presiden Jokowi. Saya percaya bahwa statement Natalius BG ini tidaklah mewakili keyakinan saudara-saudara umat katolik di seluruh Indonesia. Tetapi, saya yakin bahwa ini adalah murni pendapat dia pribadi, mewakili kepalanya pribadi Natalius BG, bukan mewakili umat katolik secara keseluruhan. Faktanya apa, buktinya apa, bahwa kedatangan Presiden Jokowi, dia di dalam gereja yang ada di video itu, disambut rame meriah oleh para tokoh-tokoh gereja. Juga para jamaatnya. Artinya apa, kalau seandainya mereka dan beliau-beliau yang di gereja ini berpandangan, berpikiran sama seperti Natalius BG, mestinya tidak mungkin akan menyambut dengan gembita, dengan meriah, dengan senang hati, suka cita seperti yang kita lihat ada di video itu. Satu ya, yang kedua ini saya kira tidak lebih dari sebuah pendapat pernyataan dari pemenci Presiden Jokowi. Jadi satu server lah, satu frekuensi dengan kelompok kadron-kadron yang memang apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, oleh pemerintah ini dianggap semuanya salah. Yang layak dimusuhi, yang layak dilawan, dikritisi, dan lain sebagainya. Kedua itu, yang ketiga, saya tidak tahu apakah Natalius BG tidak membaca korang, tidak membaca berita, bahwa Pak Jokowi datang pada momen tersebut setelah acara misalnya selesai. Oleh karena itulah kemudian Pak Presiden sampai sempat nunggu 15 menit sampai acara misalnya selesai. Saya tidak tahu persis ya tentang ritual ini, mohon maaf sebelumnya, tetapi setidaknya yang saya tahu, saya baca beritanya, Bapak Jokowi masuk setelah acara misalnya selesai. Baik, saya baca ini beritanya ya, saya ambilkan yang dari Kompas. Hadir di Gereja Katedral Kota Bogor, Jokowi sempat menunggu 15 menit beri pesan toleransi. Ini diangkat oleh Kompas, 25 Desember kemarin, pas hari Natalnya ya. Presiden Jokowi hadir di Gereja Katedral Kota Bogor saat ibadah Misa Hari Raya Natal pada Minggu 25 Desember berlangsung. Jokowi yang hadir didampingi Wali Kota Bogor, Bima Arya, diberi kesempatan memberi sambutan dari atas mimbar Gereja Katedral. Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal 2022. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2023, ucap Jokowi dalam sambutannya di Gereja tersebut. Jokowi kemudian menyampaikan pesan berihal mempererat tali silaturahmi demi memperkuat toleransi antar umat beragama. Jokowi juga bicara soal menjaga lingkungan untuk kebangkitan negara kesatuan Republik Indonesia Caya. Oke, dan seterusnya, seterusnya. Ini pernyatanya Bima Arya ya, masih di rangkaian berita tadi. Bima mengaku sempat berbincang dengan Presiden Jokowi sesaat sebelum menyampaikan sambutan. Pasalnya saat ia mendatangi Gereja itu sedang berlangsung proses ibadah Misa Hari Raya Natal. Jokowi bahkan sempat meminta untuk menunggu saja di luar gereja. Jokowi tidak enak jika nantinya malah mengganggu jemaat yang sedang ibadah. Pak Presiden tadi menunggu cukup lama ya, karena beliau tidak mau mengganggu. Bahkan beliau bilang, saya menunggu di luar saja kalau mengganggu. Tetapi, tadi sudah disiapkan dan ditunggu tadi sekitar 15 menit beliau menunggu, kata Bima. Menurut Bima, Presiden Jokowi mengaku senang melihat pelaksanaan ibadah Misa Hari Raya Natal sudah mulai rame. Pasalnya rangkaian peribadatan tahun sebelumnya dikelar secara terbatas. Oke ya, jelas-jelas. Jadi Presiden Jokowi datang di Gereja Katedral Bogor ini tidak mengganggu acara Misa. Acara misalnya sudah selesai, Pak Presiden Jokowi nunggu 15 menit sampai selesai, kemudian baru masuk, dipersilahkan masuk. Dan disambut suka-cita oleh para jemaah kerja itu. Ya, P.K. Natalius P.K. Anda jangan jadi provokator nih. Menurut saya ini provokasi ini. Kita sedang terus-terusan menggalang bagaimana kita harus saling mencintai, saling toleransi. Tapi Anda mengaku sebagai umat Katolik, tapi justru memicu, memprovokasi. Memprovokasi antar umat Islam dan umat Katolik. Walaupun saya yakin, saya percaya bahwa tidak akan terprovokasi oleh ulah sedemensampean. Tahu nggak sampean? Nggak tahu lah. Ya, tetapi bagaimanapun bahwa sikap Anda adalah sikap yang provokatif. Ingin membakar permusuhan antara umat Katolik dengan umat Islam. Kemudian, berikutnya, Pak Jokowi itu Presiden. Yang memang punya kewajiban untuk melindungi seluruh umat beragama. Menyambangi seluruh umat beragama pada momen-momen hari raya atau ritual-ritual besar yang dimiliki oleh setiap umat beragama. Jadi, bukan orang sembarangan. Itu kewajiban Presiden untuk bagaimana merekatkan rasa toleransi beragama. Ya, kecuali Pak Jokowi masuk di proses misal, tiba-tiba tanpa Bapak Ibu mengganggu lah itu. Baru Anda bisa berkomentar seperti itu. Tapi, kita kan sudah lihat beritanya. Ternyata-tanya, Pak, wali kota juga begitu. Jadi, menunggu sampai selesai baru datang, kan begitu. Jadi, yang terakhir, saya tidak tahu, ini mungkin umat Katolik lah ya, agar apanya, Pak. Karena menurut saya, kalau yang tidak paham, bahwa ini adalah sistem pribadi, ini apa yang disampaikan, ditujuk, apa yang dipertontonkan oleh Natalia Wispike dengan mengatasnamakan diri sebagai umat Katolik adalah sebuah statement pernyataan yang sangat sombong menurut saya. Sombongnya bukan main, gitu ya. Seolah-olah, kalau yang tidak tahu, seluruh umat Katolik sikapnya begitu, kan? Begitu, kan? Tapi, saya tidak percaya bahwa sekali lagi, seperti di depan tadi saya sampaikan, ini adalah sikap pribadi Natalia Wispike. Kesombongannya Natalia Wispike, bukan kesombongan sikap umat Katolik, gitu. Yang terakhir, bahwa sikap-sikap kebencian. Sikap-sikap intoleransi, radikalisme ini memang tidak pandang bulu agamanya. Ini bisa menyasar umat agama manapun. Tetapi, bahwa itu bukan ajaran agama. Itu adalah kesalahan seseorang di dalam memahami ajaran agamanya masing-masing. Kalau yang kebetulan umat Islam, kelompok radikalis dari kelompok ini adalah kesalahan kelompok ini oknum umat Islam yang salah di dalam memahami ajaran agamanya. Begitu juga umat lain, agama manapun. Ketika salah cara memahami agamanya, pasti akan berbuah, memunculkan sikap-sikap intoleransi, sikap radikalisme. Dan itu sudah terbukti di jumlah negara. Caranya seperti apa? Ya mari kita ikuti tuntunan dari tokoh-tokoh agama kita yang sudah teruji, teruji sikapnya, teruji keilmuannya, bukan hanya ngaku-ngaku kan begitu. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, Arka Amatit.